Ada empat T, yang pertama tahabu, sering cinta mencintai, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Kenapa? Orang yang bercinta tidak ada nilai negatif dari pasangannya, semuanya positif. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh, tanya Mama yuk. Membeli tape kekuningan, tapenya dibeli nyonya, ingin tambah mesra dan awet dengan pasangan, ayo simak ini dia tipsnya. Tipsnya tuh banyak yang many tapi kadang-kadang ya dibaca cuma teori dipraktekin, enggak ya. Bagaimana gue aja dah, karena tiap individu selera jambri-jambri. Betul, tidak ada yang teori yang tepat. Tidak, bukan yang pasti, yang pasti sesuai kebutuhan Anda silahkan, tinggal pilih. Ya, siap. Oke, Mama. Sop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin wa bihin nasla'in ala umudin dunia waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya iwamul salin wa ala alihi wa sohbihi ajmain. Kiat agar hubungan suami-istri semakin mesra. Siapapun kalau saya tanya, siapa yang pengen rumah tangganya langgang sampai nenek kaki? Saya, saya, saya. Siapa yang pengen rumah tangganya sakinah mawaddah wa rahmah? Saya. Apakah saya, 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 saya sudah melaksanakan kiat-kiat yang diajarkan oleh Allah SWT, oleh Rasulullah dan pengalaman-pengalaman orang yang terdahulu. Namanya orang menikah wa min ayatihi ankholakolakum min anpusikum ajwajalitas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna pilarikala ayatillikawmiyatapakarun. Tujuan pernikahan, sakinah, ketenang, tentraman. Mawadah cinta pris, dada yang lapang, kesucian hati, tidak ada perasangka buruk kepada orang lain, kepada pasangan. Kemudian rahmah, rasa kasih sayang yang muncul ketika kita melihat pasangan kita punya kekurangan. Makanya ada ulama mengatakan, resep biar rumah tangga kita tetap langgang. Makin lama, bukan makin pudar sayang dengan pasangan kita, ada empat T. Yang pertama, tahabu. Sering cinta mencintai, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Kenapa? Orang yang bercinta tidak ada nilai negatif dari pasangannya. Semuanya positif. Rumahnya jauh, katanya deket. Ngelewatin kuburan, jadi berani. Pasangannya resek, kata dia mancung. Kulitnya burek, paling bule. Suaranya sember, katanya paling merdu. Bahkan penyanyi dangdut mengatakan, orang bercinta. Tai kucing terasa. Ibu sudah nyobain. Silahkan ibu yang nyoba, saya maugah. Tuh. Yang namanya orang bercinta. Masya Allah. Semuanya banyak hal. Kadang-kadang gak masuk di akal sehat. Gunung pun akan kudaki. Lautan kan kuseberangi. Asalkan kudapati. Cinta kasih abadi. Gunung mau didaki. Naik gunung aja gak pernah. Lautan mau diseberangi. Berenang aja gaya batu. Langsung kelep. Tapi itulah orang bercinta. Andai dipisah laut dan pantai. Bisa gak? Ngarang kan? Andai dipisah api dan warak. Mungkin gak? Gak mungkin. Udah menyatu. Itulah orang bercinta. Makanya. Kiatnya. Kita wajib siap mental. Yang namanya cinta. Tidak ada yang abadi. Cinta sirna. Disambung. Kata Allah. Mawadah. Mawadah itu kelapangan dada. Kesucian hati. Tidak ada perasangka buruk. Sedikit buruk kepada pasangannya. Semua perasangkanya. Positif. Misalnya ibu. Punya suami biasa pulang jam 6. Maghrib. Ditumben jam 8 baru pulang. Jangan langsung. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Tidak rasional. Kata Allah. Untuk orang yang berpikir. Tanya. Kemana ini. Dari mana bisa terlambat. Antri bensin. Geranan macet. Atau kecegat yang kampanye. Misalnya dalam tanda kutip. Ini. Seandainya mawadah sirna. Dari orang yang berumah tangga. Kiatnya apa? Kata Allah. Tetap. Masih ada rahmah. Rasa kasih sayang yang timbul. Ketika melihat pasangan kita. Punya kekurangan. Kita manusia. Tidak ada yang sempurna. Al-inesan wal-hautawan isyan. Manusia tempatnya sarah. Tempatnya rupa. Suami manusia biasa. Istri manusia biasa. Dalam rumah tangga. Kiatnya. Kelebihan suami. Menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri. Menutupi kekurangan suami. Tidak ada yang sempurna. Kalau adanya di pasangan yang sempurna. Sampai kiamat. Tidak ada. Kenapa? Kita manusia. Seandainya. Rahmah sirna. Kata Allah rumah tangga bisa dipertahankan. Kenapa? Ada backing yang selanjutnya. Amanat. Apa sih amanat? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Dengan keyakinan. Orang tadi bisa menjaga amanat saya. Suami amanat dalam pelukan istrinya. Istri amanat dalam pangkuan suaminya. Tidak bakalan kita orang tua anak laki-laki. Mau menikahkan anak laki-laki kita. Kecil digedein. Jelek dirandanin. Bodoh disekolahin. Dengan perempuan yang belum lama kita kenal. Kalau tidak ada amanat. Betul gak? Gak bakal kita anak daripada orang tua dari anak perempuan. Nikahkan anak kita dengan laki-laki yang belum lama kita kenal. Kalau tidak ada amanat. Makanya resepnya harus ada kita. Rasa cinta. Kemudian saling tolong-menolong. Saling bantu-membantu. Ada masalah bermusawarah. Kemudian yang menamanya manusia punya kesalahan. Saling maaf-maafkan. Inilah di antara. Karena beda-beda kebutuhan orang. Di antara resep. Biar rumah tangga kita makin lama, makin baik. Makin menyenangkan buat kedua belah pihak. Begicuh. Dan yang jelas rumah tangga itu memang ibadah paling panjang ya Maya? Iya lah. Salat cuman berapa menit. Puasa seharian. Haji 6 hari. Haji kan 6 hari. Sebetulnya. Ya iya cuman itu doang yang udah punya nama. Dari muli Arapah. Kemudian kita keminat. Umroh juga 2 jam. Iya umroh. Cuman tawap doang. Amasai. Ah lalu kelar gitu. Rumah tangga. 50. 60. Ada yang sampai aki udah begitu. Nini nih nih udah begini. Begini dan ini nih. Makanya godaan selalu ada Maya. Pasti. Pasti. Oke oke. Mudah-mudahan kita diberikan sakinah madu aroma. Langgeng. Awet. Tidak hanya dunia sampai akhirat ya Bu ya. Amin. Tapi semua wajib dengan usaha kita. Betul itu dia. Oke. Kalau begitu kita buka pertanyaan. Siapa mau nanya? Iya. Jangan duduk. Silahkan. Maka Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Yangdian Eliani. Dari Majelis Taklim Darul Ikhlas Pangelengan. Tanya mamah yu. Ayu. Mama suami saya cuek banget. Cuek. Gak kaya-kaya orang-orang. Pengen gimana gitu. Gak kaya orang-orang. Cuek gitu. Cueknya tuh gimana cueknya tuh. Cuek banget. Kalau kemana-mana gak nanya gitu. Tahu ada gak nanya lagi. Tahu ada di rumah. Dari mana gak. Oh gitu. Cuek banget. Jadi Bu Yaya yang dateng yaudah. Yaudah. Bu Yaya gak ada gak dicari. Kasian deh Ibu Yaya. Gimana biar suami gak cuek. Oh gitu. Ada doangnya gak. Ibunya cuek gak ke suami? Enggak. Enggak. Emang Ibu suka nanya. Nyapa mau makan apa gitu. Iya. Suka nanya. Tapi kalau dia gak suka nanya. Kakak aku. Oh gitu. Ibu ada putra berapa banyak? Dua. Dua aja hebat ya. Dicek-in aja dapet dua loh. Gimana gak dicuek ini Bu ya? Iya, iya, iya. Oke kalau begitu. Nanti kita tanya ke Mama ya. Gimana caranya supaya suami gak cuek. Katanya. Ya kemana-mana tetap disini. Disiraman kamu bersama Mama Dede. Kedetanya sama Mama yuk. Ayuk. Terima kasih.